Intro Lahber atau burung cinta merupakan salah satu burung dengan filosofi pasangan cinta atau cinta sejati Nama tersebut muncul pada saat seseorang mengambil foto mereka yang tampak saling memberi makan dan berpelukan Berikut ini ada fakta-fakta yang unik tentang burung lahber ini Yang pertama, burung lahber hanya mempunyai satu pasangan saja untuk seumur hidupnya Burung-burung monogami mencapai kematangan seksual ketika mereka berusia sekitar 10 bulan Perkawinan ini dimulai dengan pacaran dan dapat berlanjut selama rantang waktu sekitar 15 tahun Monogami sangat penting untuk stabilitas sosial kawanan dan mendasari banyak perilaku sosial Dua, burung ini peduli satu sama lain Jika pasangan mati atau terpisah dari kawannya, rekannya akan menunjukkan perilaku yang tidak menentu yang oleh sebagian orang disamakan dengan depresi Burung yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan ini juga tidak suka sendirian Tiga, burung lahber ini bisa suap-suapan Seringkali setelah perpisahan yang panjang atau periode waktu yang penuh tekanan Pasangan-pasangan lahber akan saling memberi makan untuk membangun kembali ikatan mereka Empat, ada lebih dari satu spesies lahber Sembilan spesies yang diklasifikasi sebagai lahber berasal dari genus agapornis Kebanyakan lahber memiliki tubuh berbulu hijau dan warna bulu kepala yang berbeda Kerabat terdekat mereka adalah burung muri gantung yang berada di Asia Lima, burung ini berasal dari Afrika Lahber adalah salah satu burung asli dari hutan dan sabana di Sahara Afrika dan Managaskar Fosil burung lahber ini adalah lahber purba telah ditemukan 1,9 juta tahun yang lalu di Afrika Selatan Enam, lahber kadang disebut dengan hama Lahber bertahan hidup dengan makanan sehat berupa biji-bijian Beri, buah dan kadang-kadang larva serangga di alam liar Namun di Afrika mereka dikenal sebagai hama tanaman yang dicik Karena berpesta pora di pertanian jawa wood dan jagung Itulah beberapa fakta tentang lahber Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya